Intro Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di program Jendela Dan kita masih membahas mengenai aspek hukum penanganan wabah COVID-19 di rumah sakit Bersama dengan Bapak Firin Kusuma SHMH dari Hukormas RSMH Palembang Dan Anda yang ingin bergabung kami masih mengundang Anda pemirsa untuk bergabung di line telepon 364-666 Atau di 364-111 Pak Firin ini selain itu berbicara soal kalau dulu ada yang istilahnya lebih tegas lah seperti itu Penanganannya sampai dijemput Nah kalau untuk pemakaman pasien meninggal dengan COVID-19 Nah ini seperti apa Pak penegakan atau protokolnya sendiri seperti apa? Kalau sekarang ini kan kita mewajibkan dikubur atau dimakam di tempat pemakaman khusus COVID-19 Seperti di Gandos Tapi dengan jatahan kalau memang ada tempat pemakaman pribadi silahkan monggo Kita tidak memaksa bahwa harus di Gandos atau tempat pemakaman khusus Bisa juga di rumah Taur yang tempat pemakaman pribadi Petugas yang memakamkannya itu khusus seperti itu Pak? Mesti kita beri edukasi bahwa peti ini tidak boleh dibuka Nah untuk keluarga yang hadir dalam pemakaman apa boleh atau tidak? Boleh silahkan Jadi tetap boleh untuk menyaksikan pemakaman seperti itu ya Pak ya? Yang terpenting kan itu yang mayat sudah meninggal itu dikapani terus dibungkus dengan plastik Kemudian di masuk peti itu yang harus tidak boleh dibuka Kalau memang hadir keluarganya silahkan tidak apa-apa Oke Nah kalau untuk pemakaman yang tidak di pemakaman khusus seperti itu Misalnya di pemakaman umum lainnya tapi dengan COVID-19 Memaksa seperti itu keluarga bagaimana itu Pak? Kadang-kadang di pengguburan umum itu tergantung masyarakatnya Kalau masyarakatnya menerima tidak ada masalah Kadang-kadang masyarakat ini sedikit kurang pengetahuan ya Bahwa mayat itu COVID-19 nanti nular Sebenarnya kalau sudah dikubur tidak ada penularan lagi situ Kemudian itu merupakan tadi penyakit yang menakutkan kan Yang dianggap kalau sudah ini nular Itulah yang ada penolakan dari masyarakat Sebenarnya sangat keliru masyarakatnya Artinya berarti tidak harus dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 Berarti kalau memang permintaan keluarga ingin dimakamkan di pemakaman umum lain seperti itu Itu tidak menjadi masalah? Ya Tidak ada masalah itu seizin dari misalnya seperti di Sukarame itu Itu harus izin dari Dinas Kota Oh artinya harus meminta izin ketugas tempat seperti itu ya? Tetap Tetap Oke Nah Pak untuk biaya pemakamannya Apakah ditanggung pemerintah? Ditanggung pemerintah Sampai ke peti-petinya Sampai dimakamkan seperti itu ditanggung Tapi kalau misalnya meminta untuk tidak dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19? Sebatas peti saja Oke Jadi Biasanya dia membawa mayat itu misalnya dengan ambulan sendiri Adakah kita sudah menyiapkan ambulan dari rumah sakit Oke Oke Tapi sejauh ini yang Bapak temuin Kalau fakta di lapangan Banyak yang ingin memakamkan sendiri atau mengikuti protokol? Mengikuti protokol COVID-19 Biasanya itu terjadi di daerah Daerah-daerah seperti Banyuasin gitu kan Oke Berhubung dia punya pemakaman sendiri atau keluarga Ingin dibawa ke sana Oke Nah dari rumah sakit Muhammad Hussein sendiri Pak? Kalau menjamin nih Pemerintah juga menjamin hak-hak dari pasien COVID-19 Suspek COVID-19 seperti itu Sampai mungkin jenazah yang dengan COVID-19 seperti itu Tapi Gimana nih Pak dengan pasien yang bukan penyakit COVID-19? Artinya disini kan banyak sekali yang khawatir Akan tertular Takut untuk berobat Takut untuk rumah sakit Nah dari rumah sakit sendiri bagaimana nih memberikan pelayanannya? Sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya Karena pasien-pasien COVID itu ditempatkan di ruangan Atau sal-sal yang sudah khusus seperti musik elo itu yang tanpa gejala Kalau yang borang itu yang sudah perlu ventilator ya Kalau pasien tempat-tempat sal-sal lain itu masih banyak sih bagian umum Tidak perlu khawatir lah Karena itu sudah dipisah seperti itu ya? Sepisah ya Oke Jadi Tidak perlu khawatir tertular Karena memang Di rumah sakit juga sudah menyiapkan Seperti apa protokolnya Pak? Kalau di rumah sakit Pak? Ya protokol di rumah sakit itu tadi sudah disebutkan bahwa kita Sebelum masuk rumah sakit itu ada kita menyiapkan yang namanya Tempat cuci tangan Kemudian pengukuran suhu Baik pasien maupun keluarga pasien itu kita selalu pantau Oke Dan wajib memakai masker Oke Kalau ke rumah sakit Oke wajib memakai masker seperti itu Tidak lupa memakai masker Karena Pak kalau untuk orang-orang ini yang mengganggu proses penanggulangan wabah penyakit menular seperti Corona ini sebenarnya bisa dipidana atau tidak? Ya bisa sebenarnya Karena dia berdasarkan undang-undang wabah itu barang siapa menghalang-halangi proses daripada penanggulangan wabah dapat dikenakan pidana Oke oke jadi kita sebagai masyarakat juga ini harus men-support seperti itu Oke Bahwa penanggulangan ini memang menjadi apa ya kewajiban kita bersama seperti itu ya Pak ya? Iya Oke Pak ini bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ditinjau dari aspek hukum dan kesehatan? Kalau untuk aspek hukumnya ya tadi Iya Kita harus tenggas Tenggas dalam arti kita tegas dan santun Oke Bukan arti kita bahasa palembangnya serampangan ya Oke Jadi itu yang pertama kali pendegakan hukum sudah jelas sudah banyak aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah Tinggal lagi yang terpenting kesadaran masyarakat Untuk apa dibuat perangkat hukum atau undang-undang sebanyak mungkin tapi masyarakatnya tidak sadar Oke Kalau memang masyarakatnya sadar akan kehak dan kewajiban tidak perlu lagi kita buat hukum Oke Jadi memang ini walaupun dibuat sebanyak mungkin peraturannya kembali lagi ini harus kesadaran dari masing-masing masyarakat itu sendiri seperti itu ya Pak Nah ini ada pesan-pesan gak nih Pak untuk pemirsa yang menyaksikan bagaimana cara pencegahan kemudian juga hukum-hukum yang dapat diberlakukan jika mereka tidak mengikuti himbawan seperti itu Pak? Ya Jadi untuk pemirsa yang Sri Jaya TV yang terhormat Saya pribadi menghimbabkan bahwa ikutilah protokol kesehatan Yang pertama kita harus memakai masker dalam keadaan apapun Yang kedua cuci tangan, jaga jarak Oke Kadang-kadang jaga jarak ini dianggap kalau keluarga dekat tidak perlu jaga jarak Oke Nah itu yang kita kadang-kadang lengah atau lalai ya Yang itu harus kita tanamkan bahwa siapapun kebaik kerabat dekat yang namanya itu harus jaga jarak Oke Yang kedua tadi Apa tadi Himbawan dari Bapak yang kedua Ya tadi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu yang penting Oke Itu yang penting ya Pak ya Jadi yang paling penting ini adalah untuk kita semua pemirsa untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini Harus selalu ingat pesan ibu dengan selalu menerapkan 3M Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Dengan penerapan perilaku 3M Indonesia akan segera terbebas dari virus corona menuju sumsel bangkit Sumsel adaptasi kebiasaan baru Indonesia Dan pemirsa demikian dialog pada malam hari ini Terima kasih Pak Pirin sudah berbagi informasi Untuk Anda yang sudah menyaksikan jendela pada malam hari ini Saya ucapkan terima kasih Akhir kata saya Ramunzir Pak Bin Undur Diri Sampai jumpa di jendela Terima kasih Terima kasih Acara ini dipersembahkan oleh